selamat menikmati selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semoga kita selalu dalam hidup Tuhan Yang Maha Esa selamat pagi, kali ini kita akan berbagi mengenai salah satu makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia baik buat campuran makanan, minuman, dan lain-lainnya itu gula merah atau lebih perkenalnya orang menyebut gula jawa karena gula banyak diproduksi di gula jawa makanya dinamakan gula jawa ini gula merah kita tahu ya, sering mendengar berita mengenai gula ya gula merah terutama ini, itu banyak dipalsukan kenapa bisa dipalsukan? karena banyak orang membuat gula merah ini, itu dengan cara curang mengoblos itu dengan mencampur bahan-bahan misalnya dari gula refinasi bahkan ada yang mencampurnya dengan susu yang dekat dari luar sana dan bahan-bahan lain dan menambahkan pewarna bukan yang buat makanan itu banyak terjadi ya di daerah saya juga saya sering melihat dulu ya banyak orang membuat gula oprosan yang tentunya itu sangat merugikan kita semua ya karena kita tahu bahwa makanan-makanan tersebut tidak higienis dan sudah mencampur dengan bahan-bahan yang sudah kadang luar sah dan yang tidak seharusnya dikonsumsi misalnya gula refinasi misalnya gula refinasi dicampur secara langsung dan pewarna lebih saja pewarna itu pewarna bukan makanan ya pewarna tekstil dan dari penderas juga begitu saat ini sudah banyak yang menggunakan yang namanya itu larut kalau jaman dulu ya untuk larunya itu menggunakan bahan-bahan kimia bahan-bahan kimia itu sebenarnya memang bagus anti gagal jadi gula ini bisa gagal ya kalau pembuatannya tidak steril bahan-bahan tidak steril itu kalau menggunakan gula organik tanpa bahan kimia itu bisa gagal menjadi gula gemblum nah kali ini ini gula yang ada di hadapan saya ini adalah saya bawa gula dari peracin gula organik ya mereka masih ada beberapa peracin atau petani penderes Pak Kuyuban ya dia yang masih komitmen untuk melestarikan gula-gula merah itu dibukin secara organik ya artinya mereka masih menggunakan tradisional larunya itu masih menggunakan bahan-bahan yang jaman dahulu ya waktu saya kecil ya itu biasanya mereka menggunakan kapur sirih dan kental kayu dari kayu nangka biasanya dicapurkan untuk bahan-bahan pengawet atau namanya apa ya mengentalnya lah dari zat-zat kayu itu dengan kapur sirih yang tentunya lebih aman ya karena kita tahu kayu sirih itu yang biasa kuat oh nyirih itu ya orang zaman dahulu juga itu giginya kuat-kuat ya nah itu ini salah satunya ini gula semut ya palm sugar gula semut ya dibikinnya ini bukan digiling ya gulanya tapi ini dibikin sebelum menjadi gula seperti ini jadi langsung di wajahnya saat itu terus dibikin terus di gerus-gerus seperti membuat apa ya namanya kue satu lah seperti itu jadi gula ini jadi asli asli organik ya tidak menggunakan bahan pengawet dan gula ini juga tidak menggunakan bahan pengawet dan tambahan tambahan bahan kimia lain masih asli memang harganya lebih mahal gitu ya kemarin saya pergi saya bawa buat hadiah atau oleh-oleh teman-teman disini ya kami menghimbolah kepada membuat gula-gula yang curang yang mengobrol dengan bahan-bahan yang tidak sehat tolong hentikan gitu jangan membuat gula-gula itu dicampur ya demi keuntungan pribadi tapi tidak mengidahkan kesehatan orang lain saya yakin para pembuat itu juga gak mau mengkonsumsi gulanya sendiri yang dibikin saya yakin bahkan penderes-penderes juga mereka gak mengkonsumsi gulanya sendiri yang dibikin pakai bahan kimia karena bahan kimia campurannya itu ya saya pernah mencoba itu disirankan ke rumput rumputnya aja itu mati kering ya itu sangat berbahaya kalau dikonsumsi dengan tubuh kita lama-lama itu bisa bikin tubuh kita itu kena stroke ginjal diabetes darah tinggi dan lain-lain itu sangat berbahaya tolong para petani yang masih di kampung-kampung tolong jangan menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak sehat beralihlah ke cara tradisional seperti dulu ya membuatnya demikian sahabat semuanya dimanapun ada berada hati-hati ya kalau kita membeli gula merah dari Jawa karena kita sangat sulit membedakan mana yang asli masa mana yang tidak jadi kita memang bisa menyaksikan langsung melihat langsung dari pembuatnya cara penderesannya baru kita yakin bahwa gula ini steril maksudnya gula herbal tanpa bahan bengawet seperti ini saya langsung mengambil dari pertaninya oke demikian informasi dari kami mengenai gula Jawa semoga bermanfaat dan tetaplah hidup saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk subscribe like komen dan share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati